Sejak 4 bulan terakhir, harga kedelai terus melambung hingga tembus 11.500 per kilogram. Perajin tahu kuning Kediri pun terancam gulung kitikar. Kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku tahu kuning khas Kediri sejak 4 bulan terakhir membuat sejumlah perajin tahu sulit bertahan. 15 dari 150 anggota UMKM Kelut Mandiri saat ini diketahui telah berhenti beroperasi. Pengusaha tahu mengaku kenaikan harga kedelai dirasakan sejak bulan Maret lalu naik 9.000 rupiah dari harga 8.000 rupiah per kilogramnya. Harga kedelai terus naik hingga saat ini tengah telah menyentuh 11.500 rupiah per kilogram. Selain itu perajin tahu yang masih bertahan juga dengan terpaksa berkecil ukuran dan menaikkan harga jual dari 500 rupiah menjadi 1.000 rupiah per potong. Perajin tahu saat ini hanya berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kedelai agar mereka bisa kembali berproduksi seperti biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!